Kesenian Topeng di Bali khususnya Topeng Wali yang juga dikenal dengan nama Topeng Pajegan diakini sudah ada sejak abad kelima belas yang dihubungkan dengan kerajaan Gel-Gel yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Dalem Waturenggong. Sebelum berangkat menenuaikan tugasnya, seorang seniman Topeng Wali biasanya bersembahyang di pura keluarga atau yang biasa disebut dengan merajan, berdoa kepada leluhur dan juga yang taksu yang diakini sebagai dewanya seorang pergina atau penari agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebelum membuka kartung atau sebutan untuk wadah yang berisikan topeng-topeng yang akan ditarikan, seniman Topeng Wali akan mengaturkan sesajen terlebih dahulu yang disebut dengan pemungkah. Hal ini bertujuan untuk memohon izin kepada roh-roh suci yang bersemayam di topeng-topeng yang disakralkan tersebut dan juga memohon izin kepada roh-roh suci penguasa di tempat di mana topeng-topeng itu akan ditarikan. Berbeda dengan artis kebanyakan, seorang seniman Topeng Wali tidak pernah memakai make-up di wajah sudah tentu karena wajah mereka akan ditutupi oleh topeng dan juga mereka harus bisa mengenakan kostumnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka juga tidak memerlukan ruang khusus untuk berhias atau mengganti pakaian cukup di tempat di mana mereka akan menari. Terima kasih telah menonton! Pada umumnya, pertunjukan Topeng Wali dimulai dengan hadirnya dua figur topeng penggelembar secara berurutan. Figur yang pertama disebut dengan Topeng Keras karena topeng yang dipakai berkarakter keras, berwarna merah, mata melotot, dan berkumis tebal. Figur ini menggambarkan seorang maapateh kerajaan di mana penari akan menghadirkan gerakan yang tangkas, gagah penuh wibawa. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton